Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu ketemu saya lagi dengan Dodi Sulkifri di channel Dodi Journey Ini di program Tanya Ustaz Ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang berikutnya Ustaz Ada sebuah studi kasus begini Ustaz Bentar Pak Oh iya Siapa yang bertanya Pak Pumbung ketemu Ustaz nih? Oh iya, ini Mas Faris ya Oke Mas Faris, kenalkan diri dulu dong Assalamualaikum, saya Faris Alkateri, staffnya Pak Dodi ini Oke, kamu tanya apa Mas? Jadi gini Ustaz, setelah saya bekerja di Mema ini kan Masya Allah Jadi saya ini bekerja juga sambil traveling keliling Indonesia lah Keliling Indonesia Masya Allah Jadi karena dari situ Ustaz, kalau saya buat story di Instagram gitu kan Teman lihat misalnya di Malang gitu Hey bro, titip dong Malang Strudel, titip dong barang A, barang B Nah dari situ Ustaz akhirnya saya kepikiran Kenapa saya nggak buka Just Tip gitu Setelah saya pikir-pikir kayak misalnya nih di Malang Strudel Harganya kan Rp60.000 Terus kena Just Tip Rp20.000 Jadi Rp80.000 itu hukumnya gimana Ustaz? Oke, baik ini Ahi Faris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jasa titip ini sebenarnya biasa dilakukan di zaman Rasulullah SAW Oh sudah ada berarti Just Tip ya? Sudah ada ya Jadi kalau di zaman Rasul itu namanya Samsaro Oh Samsaro Samsaro itu adalah maklah Atau Simsar Simsar itu pelakunya Oke, berarti kamu namanya Samsaro Mas Simsar ya Sebutannya ya Kalau namanya tetap Ahi Faris Faris Alkateri Masya Allah Oke, cuma masalah utamanya Kadang-kadang masalah teknis ini yang berkaitan dengan Samsaro Ini yang menyebabkan teknis yang sering dilakukan oleh kaum milenial Atau kontemporer di zaman modern ini Itu yang menyebabkan keharoman Atau kebatilan dan Ustaz ya Atau rusak Oh gitu ya? Tiba gimana ya Ustaz? Pertama begini Kita jelaskan dulu Bahwasannya Samsaro ini adalah Suatu hal yang mubah Di dalam bikin muamala Itu hukumnya semuanya mubah Kecuali ada dalil melarangnya Begitu ya Itu koid ya Pertama adalah jasa titip yang dilakukan Misalkan tadi ya Ahi Faris kan sering posting di Sastory Oh saya lagi sudah lah Tau-tau ada temen yang ngechat Atau yang posting ya Saya titip dong satu Gitu kan Misal harga aslinya ini 60 ribu ya Lalu Faris mengatakan jasa titipnya 10 ribu Berarti kan angkanya 70 ribu ya 60 ribu utang beli harga strudelnya 10 ribu ini jasa Titipnya Untuk titipnya Sedangkan ketika dia tadi Si Fulan tadi ngechat atau posting itu Di awal memang tidak berniat untuk jasa Untuk menitipkan sesuatu gitu Di awal ketika mas Faris ini pergi Sehingga ini dadakan semua gitu ya Nah dadakan inilah yang menyebabkan teknisnya itu Menjadi kesalahan di dalam syariat Islam Atau fikimu amalama aliyah Kenapa? Yang pertama adalah akad hutang pihutang dulu ya Akad hutang pihutang Si Fulan itu berhutang 60 ribu kepada Ahifaris Karena beli malang strudelnya itu barangnya Si Fulan ini dia transfer kan Intinya tidak diminta untuk transfer Karena semua dadakan gitu ya Ketika di chat itu Oke saya belikan Tapi jasa titipnya 10 ribu Berarti kamu ngutang 70 ribu 70 ribu Nah oke 60 ribu apa tadi? Utang ya Lalu yang selanjutnya ditambah Ada cash selanjutnya Itu disebut dengan ijaroh Atau ujroh Yaitu kalau ijar itu lebih tepatnya sewa-sewa Sewa-menyewa Ujroh itu upah Upah untuk Membelikan Membelikan Jasa Jasa membelikan tadi ya Jasa titip tadi Nah berarti disini ada 2 akat Yang pertama akat utang piutang 60 ribu rupiah Yang kedua akat ijaroh atau ujroh Itu jasa titipnya 10 ribu rupiah Nah disinilah Rasulullah SAW mengatakan Bayi ataini fi bayi ah Atau sahkoh ataini fi safkoh Apa itu? Jangan melakukan 2 akat di dalam 1 jual beli Jangan melakukan 2 akat di dalam 1 jual beli 1 jual beli Atau jangan melakukan 2 transaksi di dalam 1 transaksi Jangan melakukan 2 transaksi di dalam 1 transaksi Nah sedangkan ahifaris ini tadi ingat Yang pertama akatnya utang piutang Yang kedua akatnya jasa Di dalam 1 akat Di dalam 1 akat Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW Kita untuk melakukan hal tersebut Jadi sahabat-sahabat sekalian Ketika Anda ingin melakukan hal ini Maka ini jelas dilarang oleh Rasulullah SAW Dan kita harus menjauhinya Lalu bagaimana solusinya? Yang penting kan solusinya Agar semuanya bisa Jalan gitu ya Mendapatkan nikmatnya Mendapatkan nikmanya Mendapatkan manfaatnya Supaya mas Faris ini bisa Dapat uang tambahan Untuk modal nikah Masya Allah Amin amin Ya mudah-mudahan segera ya Jodohnya udah ada belum ini? OTW Jangan jasa titip jodoh ya Jadi solusinya seperti ini Kalau di zaman Rasulullah SAW Itu ada yang disebut dengan Samsara ya Saya lebih ke akat namanya Ba'i Salam Ba'i Salam itu adalah akat pesanan Ya jadi solusi yang pertama Solusi pertama Ya ketika menyebut harga ini Ya silahkan saja Kalau Anda mau yang ngechat tadi Transfer ke saya Ya misalkan dengan harga Rp70.000 Langsung harganya Rp70.000 Dan akatnya Ba'i Salam Apa itu Ba'i Salam? Ba'i Salam itu adalah Uang tunai di depan Barangnya nanti di belakang Oke berarti langsung aja ngomong Ini harga barang Rp70.000 Betul Boleh gak disebutkan di dalamnya Ini Rp60.000 barang hasilnya Rp10.000 jasa buat saya Boleh gak disebutkan di Jodoh? Tidak perlu Karena akat jual beli ini Tidak perlu ada mekanisme hal seperti itu Tidak ada perinciannya Berarti langsung sebutin aja Ini harga Rp70.000 ya Misalnya Rp70.000 Include jasa gitu Boleh gak? Itu perincian aja sih Lebih ke perincian Dan itu tidak perlu Tidak perlu ya Menfaatnya juga tidak ada Oke berarti langsung aja Harga Rp70.000 gitu ya Iya harga Rp70.000 Kalau mau pesan kepada saya Itu solusi yang pertama Kalau misalnya dia tanya Ustaz orangnya tanya Itu termasuk jasa titipnya belum Misalnya dia tanya gitu Boleh gak Ustaz? Sudah gratis Intinya menginsanya Oh gratis free gitu ya Jasa titipnya free Intinya itu harganya segitu Harga intinya Rp70.000 Karena kita memposisikan Sebagai penjual Begitu Ya Atau solusi yang kedua Kan namanya di toko itu kan Kadang kita juga Malu ya Sama orang dan sebagainya Gak apa-apa kita minta izin aja Mas Ini saya mau pasarin teman-teman saya Boleh gak? Nanti tetap belinya kesini Silahkan seperti itu Itu boleh Gitu kan Misalkan kita bilang sama Penjualnya Atau sama yang dikasir Mas saya mau bantuin jualan nih Buat teman-teman saya Boleh gak? Boleh mas Bersih seperti itu Hampir setiap toko jawabannya Pasti boleh Karena kan mereka juga pengennya laku Pengennya untung Setelah itu dilakukan Berarti kita menyikapinya sebagai Panjangan tangan Sebagai pejual Sehingga Kadangkala Ketika kita menyatakan seperti itu Kita malah dapet villa Gitu Contohnya Contohnya ya Saya pernah ke Kalimantan Itu Senex Travel Supirnya itu Sudah dijanjikan oleh Berbagai Toko oleh-oleh Dia sudah punya akat Sebelumnya Nanti kalau kamu bawa pelanggan ke sini Kamu akan mendapatkan 10% nilai dari Total belanja Pelanggan yang kamu bawa Gitu Nah ini kan bagian daripada Samsara sebenarnya Berarti tapi kalau Kasus yang kedua Solusi yang kedua ini Berarti Kasusnya adalah Ketika mau transfer Jadi langsung transfer Ke Pemilik tokonya Berarti ya? Gak juga Boleh ke Ai Faris Langsung juga boleh Gitu Cuman kasus yang kedua ini Mungkin agak lebih rumit ya Agak lebih rumit Daripada yang pertama Tapi tidak ada masalah Kalau ingin mendapatkan Keuntungan double Kenapa enggak Kan gitu Dapat fee Misalkan bakatnya 10% Terus kita lebihkan juga boleh Gak ada masalah Jadi kita mendapatkan Double keuntungan Lalu yang ketiga Yang solusi yang kedua ini Saya belum jelas nih Ustaz Boleh saya tanya lagi ya Boleh Nah pada saat Pada saat Apa namanya Yang kedua tadi Kan kita sebagai Menjualkan barang Pemilik tokonya Nah pada waktu di posting Siapa yang mau beli barang ini Gitu berarti ya Betul Beli barang ini Oh adjustit kah itu Gimana jasanya Yang 10 ribu tadi Ustaz Oh enggak ada masalah Itu kan tinggal kita Harga jualnya saja Sudah kita tembak Sekalian dengan harga Apa namanya Harga yang kita lakukan Tadi kan kita lebihkan Oh berarti Harganya juga Jasa tirimnya Jangan disikuti lagi ya Enggak apa-apa Enggak ada masalah Oke berarti langsung 70 ribu ya Langsung 70 ribu rupiah Oke langsung 70 ribu Berarti intinya Enggak perlu menyebutkan Apa namanya Tidak perlu menyebutkan Perincian biayanya Oke solusi yang ketiga Ustaz Oke yang ketiga adalah Intinya hutang pihutang biasa Jadi Hutang pihutang biasa Ya hutang pihutang biasa saja Oh iya sebenarnya Oh iya sebenarnya Maaf Ustaz Yang saya balik lagi Ustaz ya Oke Kalau misalnya Ini yang pertama tadi ya Yang pertama kan berarti Langsung open chest tip gitu Oh bukan open chest tip Jual beli ya Harga 70 ribu Itu kan berarti Tadi kalau Ustaz menyebutkan Bayar di depan gitu Betul Kalau misalnya bayar di belakang Boleh enggak Ustaz? Namanya bukan bayi salam Oh Namanya bayi mutlak Oh Tapi intinya boleh ya? Boleh Oke berarti mau dibayar di depan Atau dibayar belakang tetap boleh ya Boleh ya Oke Silahkan Ustaz lanjut lagi Ustaz Oke lalu yang ketiga adalah Ini akad bukan komersil ya Non komersil Berarti akad hutang pihutang biasa saja Ya kalau memang misalkan Ah Yuh Faris ini Sayang pada teman-temannya Ya Lalu dia orangnya rendah hati ya Dan juga mudah dalam bersedekah Ringan tangan ya Ya intinya Ini bagian daripada Kita menyayangi teman-teman Dan ini tidak diberikan Keuntungan di dalamnya Ini termasuk juga Hal yang diperbolehkan Dan ini mungkin jarang dilakukan oleh Teman-teman ya Oke berarti Silahkan titip Silahkan titip Bisa pakai biaya Saya belikan Betul Nanti ketika misalkan Ketika kita sudah sampai Lalu ada orang memberikan jasanya Tanpa di luar akad Tidak ada akad sebelumnya Nah ini bagian daripada keberkahan Ini bagian daripada Apa namanya Keuntungan yang Ah Yuh Faris dapatkan Oh solusi-solusi ketiga Solusi ketiganya Tapi di awal juga Tidak ada akad dulu ya Tidak ada akad ya Tapi kalau misalnya Dikasih tulisan gini Gratis titip Sesuai harga asli gitu Tapi Sedekah seikhlasnya Itu boleh gak ustad? Ada kalimat seperti itu ustad? Ini sama saja Mengharapkan jasa titip Jadi gak usah Gak usah seperti itu Karena kita mengharapkan sedekah Berarti Jadi intinya adalah Yang ketiga ini Case yang ketiga ini Lebih ke sosial Lebih ke sosial Ya anak harapkan Tidak hanya kita Hidup di dunia ini Apapun Dihitung dengan keuntungan Apapun perilaku kita Kepada orang lain Harus dinilaikan dengan uang Begitu ya Tapi kita harus juga bisa bersedekah Sebagaimana sedekah itu Tidak hanya dengan materi Juga tapi dengan hal-hal yang lain Sebagaimana Rasulullah SAW katakan Senyuman terhadap saudaramu itu saja Sudah bagian daripada sedekah Apalagi perilaku pralipu kita Menyingkirkan duri di jalan Kita membantu teman kita Lalu membelikan sesuatu Tanpa ada pamrih di dalamnya Ini kan bagian daripada sedekah Padahal kita ingat Sedekah itu akan diganti oleh Allah Berapa kali lipat? 700 kali lipat Berarti keuntungan yang kita dapat Masya Allah Lebih daripada uang 10 ribu tadi Kan gitu Nah kalau itu sudah kita nikmati Dan kita juga bisa memperhitungkan Kapan waktunya sedekah Kapan waktunya berbisnis Nah ini adalah bagian daripada Kehidupan kita yang hakiki Masya Allah Betul Berarti yang ketika Sedekah Jadi kita tidak harus Melayangkan Berbisnis selalu Kalau misalkan kita pas Keluar kota Selalu dihitung dengan bisnis Selalu dihitung dengan uang Ya kita bisa harus bersedekah Atau memberikan manfaat Bagi orang lain Sebaik-baiknya manusia adalah Bisa bermanfaat Bagi orang lain Siapa tahu Dengan salah satu yang titip Itu jadi istrinya Masya Allah Ada yang riasan Jadi begini Ustaz Karena kemarin kan sudah beberapa Terlanjur Cara saya untuk Bertaubat Bagaimana Ustaz Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Sebenarnya tidak sulit Yang pertama Hindari rasa seuzon Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maha pengasih lagi Maha penyayang Maha pengampun Dan tidak hanya Mungkin antum Yang hanya berdosa Kejahilan Atau ketidaktauan Terhadap ilmu Tapi banyak orang yang Mungkin kecuali Dosa sirik Tapi dosa-dosa yang lain Itu insya Allah Akan diampuni Ketika kita benar-benar Bertaubat Dan ingat Ketika kita selalu Menuntut ilmu Maka insya Allah Itu akan menjadi solusi Mendapat keberkahan Dan ridut dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Tapi kalau kita Tidak mau menuntut ilmu Maka bisa dinikmati Kebodohan kita Di dalam Mengarungi kehidupan ini Masya Allah Begitu Oke alhamdulillah Tercewa Mas Faris Terjawab syukuran kasir Ya Ustadz Amin Gitu teman-teman semuanya Nanti insya Allah Kita ketemu lagi Di program Tanya Ustadz Yang ketiga Di lain waktu Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!